Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Celebrity dan usahawan Datuk Rosham Nor tidak kiasa apabila wajahnya digunakan oleh peniaga industri kecil dan sederhana IKS di kalangan M40 dan B40 terpilih demi merancahkan perjalanan jualan produk yang dijual Menurut Rosham apa yang dilakukan sebagai antara sumbangan kecil terhadap peminat yang selama ini menyokong perjalanan seninya sejak dulu sehingga berjaya mencapai reputasi tersendiri dalam industri seni Bagaimanapun Rosham yang juga rakan strategi Usanita memberi kepercayaan kepada pasukan itu untuk mengawal selain mengenalpasti produk yang dirasakan ada potensi untuk diketengahkan Kalau tidak mereka merasanya saya boleh jadi Rosham Nor seperti sekarang tak? Daripada aku anak setinggan tak ada apa sehinggalah jadi superstar di negara ini dan sudah ada branding sendiri Adakah berdosa untuk saya tolong mereka? Biarlah wajah saya bertempak walau seribu produk pun saya tidak kisah Mereka sudah tolong sokong saya dan kini masanya untuk saya buat perkara sama Bagi saya itulah hubungan atau sumbangan yang boleh saya lakukan sebagai seliberiti kepada peminat katanya Tak kisah atas niat untuk membantu bersama Usanita Pihak mereka membuka ruang buat peniaga dan saya hanya memenuruskannya sahaja Malah usaha ini dilakukan sejak fasa pendamik COVID-19 lagi Katanya lagi Cuma sudah tentu akan ada beberapa ketetapan yang kita telah lakukan Tak boleh menambil wajah pelaris begitu saja Tim Usanita memilih yang bersesuaian dan set terbuka kiranya ia terkawal dari segi penjenamaan katanya kepada MX Rosham berkata demikian ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Usanita di Hotel Puliman Kuala Lumpur baru-baru ini Hadir sama hadir berkongsi ialah dua rakan strategi lain iaitu host awal Syahari dan Zoe Rahman Bintang film The Original Gangster ini juga sudi memberi peluang untuk menggunakan wajah seliberitinya pada label pembungkusan bagi 50 produk perintis Usanita Yang memberi tambah nilai ad value kepada usahawan secara eksklusif Dalam pada itu bagi memperkasakan usaha tersebut pihaknya turut menambah baik aplikasi Usanita Mall yang dilancarkan sepenuhnya pada Februari lalu Ia kasus bagi memberi peluang kepada perintis Usanita menggunakan platform mengenai dengan memperolehi pelbagai manfaat dan pendapatan lebih tinggi Ketua Pegawai Esekutif Usanita Datin Sri Adzliana Hassan mahu memastikan Usanita Mall bukan seperti lembakan produk di pasar malam yang tidak nampak eksklusif apabila pelayar melayari platform e-dagang berkenaan Kami tak mau ia jadi rojak sebab kami tahu golongan ini mahu mencipta perjenamaan Jadi kami sendiri buat branding mereka, buat packaging baru dan sebagainya Kiranya kami menjaga visual produk mereka supaya nampak kemas dan lebih menarik Pada masa sama kami akan beri tunjuk ajar bagaimana visual yang baik dapat membantu penjenamaan mereka ketika berada di platform dalam talian Mereka juga sebenarnya perlu mengiktirafan karena ramai yang tidak tahu kewujudan mereka Wujud sudah lama tapi tidak diketahui umum Sedangkan produk mereka setanding dengan produk di pasar raya katanya Adzliana turut menambah ramai yang sudah mula membuka mata mengenali produk IKS Bukan semata-mata jual krepek selepas mengenali Usanita Tapi juga tawaran perkhidmatan secara tersasar Setakat ini pihaknya juga telah mempunyai kira-kira 1.800 perintis Dan pihaknya akan mengadakan majlis apresiasi kepada perintis Usanita terpilih Berdasarkan laporan keuangan IKS yang berjaya menjecah jualan sehingga Rp300.000